Baik teman-teman semua, selamat malam. Kita akan mulai acara kita. Kita sudah lewat dari 2 menit, tetapi sebelum mulai mari kita akan sampai kemudian. Kau baik, Bapak engkau baik, kau selalu baik kepadaku, Bapak ku cintakan. Bapak engkau baik, Bapak engkau baik, kau selalu baik kepadaku, Bapak ku cintakan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, menyanyi haleluya. Bapak ku cintakan. Bapak engkau baik, Bapak engkau baik, kau selalu baik. Bapak engkau baik, Bapak engkau baik, Bapak engkau baik kepadaku, Bapak engkau baik kepadaku, Bapak engkau cintakan. Aku memujimu, aku menyembah, ku nyanyi haleluya. Bapak ku cintakan, oh aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapak ku cintakan. Oh aku memujimu, aku menyembahmu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapak ku cintakan. Kamu menyanyi haleluya. Bapak ku cintakan. Bapak ku cintakan. Bapak ku cintakan. Bapak ku cintakan. Kami dapatkan dari hambamu sehingga berguna untuk penggunaan nama Tuhan. Kami serahkan semuanya acara ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. 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 Kamu ingatmu buat aku dulu Чтобы of the Holy-Kuman the genre of青, Pokok coba dulu saja Mother of the Hadass. Ya se knocks akkor чит lagi. Orang mau ingin tahu. Dua serigala tapi bukan duo serigala. Ada dua perbedaan ya. Duo serigala itu yang selalu gitu ya. Itu ada penyanyi dangduk, dua penyanyi. Nah kita dua serigala. Saya percaya ada di antara kita yang pernah membaca atau pernah mendengar kisah ini. Jadi di salah satu suku Indian itu dikisahkan ada seorang kakek yang bercerita kepada cucunya. Itu biasa kan kakek itu selalu suka cerita kepada cucunya. Nah dia berkata, Hei cucuku, di dalam diri kakekmu itu ada dua serigala. Yaitu serigala yang jahat dan serigala yang baik. Atau serigala hitam dan serigala putih. Serigala jahat yaitu keangkuan, cemburu, iri hati, kerakusan, kemudian kemarahan. Dan semua itu, itu adalah serigala yang jahat itu. Nah antara serigala yang jahat dan serigala yang baik itu selalu bertarung. Selalu berkelai setiap saat, setiap waktu. Kemudian dia jelusin lagi, Serigala yang baik atau serigala putih itu apa? Yaitu suka cita, kasih, kemuran, kebaikan, kesetiaan. Itu semua adalah mewakili yang namanya serigala yang baik atau serigala yang putih itu. Nah pada saat kakek itu menceritakan ini dengan antusias, Kakek ini melanjutkan, ini juga semua terjadi di dalam kehidupan manusia. Bukan saja dalam diri kakek saja. Dua serigala berperang atau berkelai, tetapi juga kepada semua orang. Nah tiba-tiba si cucu itu merespon demikian, Kek, kalau antara serigala yang jahat dan serigala yang baik terus berkelai, Siapakah pemenangnya? Nah ini yang menarik. Pertanyaan ini yang menarik, siapakah yang menjadi pemenangnya? Nah pasti kita selalu berpikir, bisa juga si jahat, bisa juga si baik, Bisa juga si hitam, bisa juga si putih. Tetapi kemudian dengan hikmat, kakek tua ini berkata kepada cucunya, Cucuku yang memenangkan perkelaihan ini adalah siapa yang kamu kasih makan. Siapa yang kamu kasih makan, dialah yang akan memenangkan perkelaihan ini. Jadi dengan kata lain, kalau kita kasih makan kejahatan, maka dia akan memenangkan perperangan ini, perkelaihan ini. Yang kalau kita kasih makan adalah yang baik, maka yang baik akan mengalahkan yang namanya kejahatan itu. Nah jadi Bapak Ibu saya ingatkan di dalam diri Anda ada dua serigala, yang satu jahat, yang satu baik. Maka pastikan Anda kasih makan yang baik itu, supaya mampu mengalahkan yang jahat. Jangan kebalikannya, jangan kasih makan yang jahat, karena jahat pasti akan menguasai yang baik itu. Nah juga ada satu pepatah, sedangkan salam Tuhan, orang yang bisa mengalahkan musuh, itu biasa disebut sebagai orang-orang yang kuat. Tetapi orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri, biasa disebut sebagai orang-orang yang hebat. Seronan lagi, orang yang mampu mengalahkan musuh, memang dikenal sebagai orang-orang yang kuat. Tetapi orang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri, mengalahkan egonya sendiri, mengalahkan kecemburuannya, mengalahkan nafsunya, dia adalah orang-orang yang hebat. Dengan bahasa yang lain, orang yang bisa mengalahkan musuh, ya adalah orang-orang biasa. Memang banyak orang yang mampu mengalahkan musuh, tetapi orang-orang yang bisa mengalahkan dirinya, dialah orang-orang yang luar biasa. Mari kita menjadi orang yang bukannya mampu mengalahkan musuh, tetapi lebih daripada itu mampu mengalahkan diri sendiri, mampu mengalahkan ego kita, mampu mengalahkan nafsu kita, mampu mengalahkan segala macam yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. D.L. Moody pernah membuat satu pernyataan yang agung. Dia katakan, Bapak D.L. Moody, apakah persoalan yang besar yang Bapak terus-menerus hadapi? Dia katakan demikian, aku biasa menangani persoalan, baik itu dengan orang-orang yang tidak suka dengan saya, ataupun dengan jemaat yang coba mengganggu pelayanan saya, dan pengalaman saya, saya mampu mengatasi semuanya itu. Tetapi hingga saat ini, saya belum mampu mengalahkan diri saya. Jadi orang sekelas D.L. Moody pun juga masih struggle apakah sanggup mengatasi dirinya atau tidak. Nah, apalagi kita sebagian yang masih muda-muda, kalian sedang diperadabkan oleh serigala jahat. Nah, maka saya harap Anda bisa memenangkan peperangan itu. Nah, waktu kita bicara serigala, yaitu yang jahat dan yang baik, kita berpikir apakah Alkitab juga menjelaskan hal yang sama. Saya percaya Alkitab juga memberikan hal yang mirip. Misalnya, Rasul Paulus pernah berkata di dalam rumah 1.21 dikatakan, Aku ingin berbuat baik, tetapi justru yang jahat yang aku lakukan. Jadi artinya ada struggle, ada peperangan, aku ini ingin berbuat baik, tetapi ternyata yang jahat yang aku lakukan. Bahkan orang yang sama, yaitu orang yang ternyata, aku disesat dari dua, dari dorongan dari sini, dan dorongan dari sini. Itulah sebabnya, maka Rasul Paulus memberikan masukan kepada kita. Pada hari ini juga, dia berkata, apa yang baik, pikirkanlah itu. Wah, itu menarik. Apa yang baik, pikirkanlah itu. Kalau kita membaca Filipi, kita baca Filipi pasal 4, ayat yang ke-8, saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, jadi inilah cara memenangkan pertandingan antara serigala yang jahat dan serigala yang baik. Dengan cara memikirkan hal yang baik, yang mulia, yang indah. Jangan sampai kita memikirkan yang jorok-jorok, jangan sampai kita memikirkan yang tidak baik, yang jahat, dan sebagainya. Maka, saya seringkali mengatakan, dan kita semua sudah tahu, hati-hati dengan pikiranmu. Ya, kenapa? Karena dari pikiranmu itu akan menjadi perkataanmu, atau akan menjadi tulisanmu, kalau Anda mau menulis di media. Hati-hati juga dengan perkataanmu, karena itu akan menjadi perbuatanmu. Hati-hati dengan perbuatanmu, karena itu akan menjadi kebiasaanmu. Hati-hati dengan kebiasaanmu, karena itulah dirimu. Jadi diri kita ini ditentukan apa yang ada dalam pikiran kita. Maka, kalau hari ini kita berpikir jahat, sebetulnya kita sedang membuat diri kita akan menjadi penjahat. Sebaliknya, kalau kita berpikir yang baik, percayalah, ini yang sedang kita sedang merancang untuk menjadi orang yang baik. Nah, di sisi lain, Rasul Paulus berkata dengan clear, Bapak-Ibu, dalam Kuluse pasca 3 ayat 5 sampai 6, dikatakan apa? Matikanlah manusia duniawi. Matikanlah manusia duniawi. Artinya matikanlah serigala itu. Jangan kasih makan serigala itu. Matikan saja. Saya lebih tepatnya, saya akan bacakan untuk kita sekalian ya. Kuluse, ya. Pasca yang ketiga. Ayat ke-5 dan ayat ke-6, saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa-nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Wah, itu beringatnya. Jadi matikanlah karena semuanya itu akan mendatangkan murka Allah. Nah, kemudian kebalikannya apa? Ayat 12 sampai ayat yang ke-14 ya, di pasca yang sama. Kuluse, pasca 3, dan 12, dan seringkat. Dikatakan demikian. Karena itu, sebagaimana orang kliat Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemuran, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh gedam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga lah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi, sebenarnya ada dua hal. Kalau kita memikirkan yang jahat, pasti kita akan menjadi jahat. Kalau kita memikirkan yang baik, pasti kita akan menjadi baik. Tetapi, bukannya bicara memikirkan, Rasul Paulus melangkah lebih jauh. Matikanlah. Matikanlah segala yang jahat. Keserakan, cemuruh, iri hati, kemunafikan. Matikan itu. Sebaliknya apa? Kenakanlah yang baik. Jangan kebalikannya. Jangan kita justru mengenakan yang jahat-jahat tadi, kemudian kita mau matikan yang baik-baik tadi. Ingat loh, kita punya dua potensi yang sama-sama kuatnya di dalam diri kita. Tinggal siapakah yang Anda kasih makan. Nah, sebelum lanjut, saya mau kasih cerita. Ini cerita ini juga menarik. Saya diberkati dengan kisah ini. Saya harap suatu saat nanti saya pergi ke negara ini bersama dengan Pak Stephen Boyd. Ini adalah kisah yang ada di Kerajaan Arab Saudi. Apa kisahnya? Setiap tahun, pemerintah atau Kerajaan Arab Saudi selalu mencari kuda yang terbaik untuk menjadi tunggangan Putra Mahkota. Jadi, di taranya pada Januari bisa sudah mencari kuda di seluruh Arab Saudi itu. Kemudian mereka menemukan 10 kuda yang sudah menjadi kriteria mereka. Memenuhi kriteria tingginya, warnanya, kemudian besarnya, ukurannya. Memenuhi persyaratan semuanya. Nah, kemudian mereka dilatih, 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 mereka diuji, mereka diuji. Hampir semuanya itu bisa lulus. Mereka dilatih bagaimana naik gunung, mereka dilatih bagaimana menurut jurang, mereka dilatih bagaimana menyebrang sungai, melucat. Apa semua mereka dilatih. Bahkan mereka diadu untuk pahalapan, dihidikan darah itu lulus. Sambil melatih orang yang memanak, menombak. Pokoknya semua latihan yang berat-berat itu dikenakan kepada 10 kuda itu. Nah, lalu ujian yang terakhir. Apa ujian yang terakhir? Tiga hari mereka tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Wah, tiga hari mereka tidak dikasih makan dan tidak dikasih minum. Bisa bayangkan bagaimana perasaan daripada kuda-kuda itu. Nah, kemudian hari yang ketiga dibuka kandang itu. Mereka dibawa ke sungai. Dan di situ sungai itu airnya cernih sekali. Nah, sepanjangkan semua kuda lari ke sana. Pasti dalam pikiran semua kuda itu, ini kita harus minum. Kita harus minum. Kita harus minum. Kita harus minum. Nah, betul. Sebenarnya saham Tuhan, semua kuda lari ke sungai itu. Dan siap-siap untuk minum. Tetapi kemudian ada peluit. Nah, peluit itu sebagai tanda mereka boleh melakukan atau tidak boleh melakukan. Sudah tahu tidak bahwa sebutnya tidak banyak kuda yang sukses. Tidak banyak kuda yang berhasil. Tetapi biasanya ada satu atau dua kuda yang bisa menahan untuk tidak minum. Kenapa? Karena ada tanda, jangan kamu minum. Nah, sudah bisa bayangkan, nah kuda inilah yang pada akhirnya menjadi tunggangan daripada putra mahkota. Dia akan diarak seluruh istana. Dan dia semua orang akan tepuk tangan, kasih. Wah, kuda ini luar biasa. Bisa bayangkan tidak, Bapak Ibu yang kasih atas Tuhan. Kuda saja bisa menahan nafsunya. Kuda saja bisa menahan diri untuk tidak minum. Mestinya saya dan saudara sekalian bisa melakukan. Mestinya kita semua bisa melakukan untuk menahan untuk tidak marah. Menahan untuk tidak mencuri. Menahan untuk tidak berbohong. Menahan untuk tidak bersinah. Menahan untuk tidak serakah. Dan lain sebagainya. Ingat, kuda saja sanggup dan berhasil mengatasi ujian itu. Mestinya kita bisa sanggup melakukannya. Nah, di dalam kitab rumah, pasal yang ke-8 ayat 13. Ini ayat yang bagus sekali ya. Rumah pasal yang ke-8 ayat 13. Kalau ada alkitab di samping Anda, silakan. Ini ayat yang bagus. 8 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan tubuhmu. Kamu akan hidup. Nah, jadi kalau kita simpulkan ayat ini luar biasa. Kalau kamu menuruti daging, mati. Tapi kalau kamu menuruti roh, hidup. Simpel sekali sebenarnya. Nah, sekarang kita ini lebih menuruti mana? Menuruti kedagingan kita, atau menuruti roh yang ada dalam diri kita. Dua-duanya ada dalam diri kita. Sekarang tinggal kita mau menuruti kedagingan kita, atau menuruti roh itu. Jadi sekali lagi, roh itu menghidupkan. Sementara itu, daging itu mematikan. Wah, ini luar biasa. Cerita yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah, sebenarnya ada satu film yang sangat sementakuler, yaitu mengkisahkan bagaimana Madhama Gandhi itu memimpin satu gemotrasi melawan tentara-tentara Inggris yang mau menjajah Afrika. Dia dikisahkan, dia memimpin demo itu. Ratusan ribuan orang demo untuk menolak kebijakan daripada pemerintahan Inggrisnya. Tetapi ternyata, pemerintahan Inggris melawan. Dia mau menghentikan demo itu. Jangan sampai mendekati istana. Jangan sampai mendekati pusat pemerintahan Inggris yang ada di Afrika. Nah, betul. Ternyata, orang-orang Inggris, tentara Inggrisnya mengerahkan kuda-kuda yang hebat. Wah, dengan siap, dengan senjatanya. Sudah ada ratusan kuda di sana dan berhadapan dengan ribuan pendemo yang akan merangsek untuk menuju ke kantor yang dimana demo. Wah, dan ternyata yang main-main yang Inggris itu dia sudah mengalami membuat komando. Ayo, kita serbu. Bisa bayangkan kalau kuda berlari menuju para demonstran. Bapak-Ibu bisa bayangkan apa yang akhir daripada peristiwa itu. Pasti habislah semua orang. Kuda ratusan kan sudah dilatihkan lari untuk menabrak mereka. Tapi dalam hitungan detik, tiba-tiba Mat Hamagadi mengatakan, tiarap! Dan semua pendemo tiba-tiba tiarap semuanya. Dan dalam hitungan detik juga, ternyata kuda-kuda itu mendadak berhenti kira-kira 1-2 meter dari orang lain, tiarap itu. Nah, sekarang pertanyaannya loh, kenapa? Kok kuda itu berhenti? Kenapa tidak langsung saja lari? Karena kuda tidak terbiasa bisa melompat sejauh panjangnya orang-orang yang tiarap itu. Karena dia pikir, waduh, berhenti langsung. Karena tidak mungkin dia bisa melompat. Karena dia hanya biasa dilatih melompat mungkin 5 orang berjajar. Atau mungkin 10 orang berjajar. Dan itu ratusan orang. Maka kuda itu tiba-tiba berhenti mendadak. Nah, apa poinnya sedang jantuan? Ternyata kuda yang ganas sekalipun berhenti pada saat kita merendahkan diri. Pada saat kita tunduk, pada saat kita merendahkan diri. Jadi, mari kita belajar juga untuk menghidupkan semangat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka, justru di situlah kemanangannya. Justru di situlah kemanangannya. Biasakan kita ini kalau sudah mulai hebat, kita selalu sombong, kita selalu tinggi hati. Maka, saya pastikan mari, surat kesambungan, kita kalahkan kesumbungan itu. Dan kita hidupkan roh kerendahan hati itu. Maka, pada akhirnya, surat kesambungan, serigala jahat itu saya mau ingatkan. Bukan menakut-menakutin. Serigala jahat itu lebih jahat dari apa yang kita bayangkan. Serigala jahat yang ada dalam tubuh Anda, hidup Anda. Itu lebih kuat dari apa yang kita pikirkan. Berapa kali kita kalah, berapa kali kita dihajar oleh serigala yang jahat itu. Nah, sementara itu, kita ini, Bapak Ibu, sebetulnya lebih lemah dari apa yang kita bayangkan. Kita ini sebetulnya, kita tidak punya kemampuan yang cukup. Tapi jangan lupa, roh Allah yang ada dalam diri kita lebih kuat dari semua yang kuat. Roh Allah yang ada dalam diri kita lebih kuat daripada serigala yang jahat. Maka, mari kita mengandalkan roh kudus. Mari kita mengandalkan Kristus yang berjanji untuk menyertai kita senantiasa sampai pada akhir jaman. Mari kita mengandalkan firman Allah yang sanggup membuat kita mengalahkan serigala yang jahat itu. Untuk itu, surat-surat Tuhan, jangan kasih makan sekali lagi pada serigala yang jahat. Kasih makanlah kepada serigala yang baik. Jangan kebalikannya. Jangan kebalikannya. Kita kasih makan kepada serigala yang jahat, kalau kita suruh kuasa serigala yang baik. Hancurlah kita. Atau berikutnya, jangan pipi-pipi juga. Jangan kasih makan kepada serigala yang jahat, tapi pada saatnya bersama Anda kasih makan juga. Serigala yang baik. Tidak bisa. Pilihlah salah satu. Kasih makanlah serigala yang baik itu. Maka saya percaya dia akan mengalahkan serigala yang jahat. Jangan kebalikannya dan juga jangan dikasih makan dua-duanya. Sekali lagi, senang-senang Tuhan, mari waktu kita menjadi orang yang murah hati, mari kita tekan roh yang namanya pelit itu. Waktu kita menghidupkan keramaan, mari kita tekan roh-roh yang bisa membuat kita marah itu. Dan akhirnya, Bapak, Ibu, dan surat-surat Tuhan, mari sekarang menginjak pedal gas kebaikan dan pada saatnya bersama, menginjak pedal rim kejahatan. Jadi, jangan kebalikannya. Jangan pedal gas kejahatan yang Anda injak. Itu akan cepat sekali larinya. Tetapi sekali lagi, injaklah pedal gas kebaikan supaya kebaikan, 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 kebaikan akan menguasai hidup Anda. Dan pada saatnya bersamaan, tekan pedal rim itu, rim kejahatan itu supaya tidak ada lagi kejahatan dari beli kita. Selamat menyaksikan kemenangan serigala yang baik di dalam diri Anda, di dalam pelayanan Anda, di dalam rumah tangga Anda, di dalam keluarga Anda. Dan selamat juga menyaksikan kematian daripada serigala yang jahat. Saya berharap kita semua mulai hari ini akan mengatakan inali wahi inali rojingun untuk serigala yang jahat. Karena sudah tidak lagi hidup dalam diri kita. Selamat nanya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Tuhkan, Pak Igrian. Pak Igrian, Tuhan, memberkati kita semua, atau berhenti kita diberkati dan diingatkan bahwa di dalam diri kita ada dua serigala yang berperang. Dan serigala manakah yang akan menang itu tergantung kita memberi makan yang lebih banyak kepada yang utam atau yang serigala yang unik. Oke. Nah, kita masih ada dua sesi dan perakhiran adalah sesi biasa sesi not fresh. Tetapi sebelum masuk sesi not fresh, kita buka sesi tanya-jawab yang berkaitan dengan tema dua serigala ini. Silakan, Bapak Igrian, yang ingin bertanya, bisa merancat atau langsung link-nya. Saya mau bertanya. Silakan, Pak Stratuk. Kapan ini, Pak Stratuk Guner, ajak saya ke Arab Saudi? Oke, saya pendengarkan baik-baik. Ini keluar dari hati saya. saya akan ajak Bapak ke sana kalau Bapak sudah mematikan serigala jahat itu. Mantap. Dan sama-sama, saya pun juga akan berjuang untuk mematikan serigala yang jahat itu. Baik, baik. Mantap. Mantap. Ke Arab Saudi, mereka suka mengwilkampkan kita. Terima kasih karena kita sudah menahan nafsu kita, sudah mampu menahan ego kita, dan lain sebagainya. Baik. Terima kasih. mantap. Mantap juga ini. Saya pikirkan. Terima kasih ada lagi. Silakan teman-teman yang lain. Ibu Adiana atau Pak Gas atau siapa saja yang ingin bertanya. Pak Naseh sudah masuk itu, Pak Gunar. Pak Naseh. Masuk dia ya? Sudah itu. Ada itu. Saya suruh tadi. Kan ada yang tanya gini kan? Dia duduk di kursi Raja itu. Oh, betul-betul. Tadi ada polu. Saya itu. Saya belum melihat dia, Pak. Ada itu. Angkat tangan Pak Naseh. Angkat tangan Pak Naseh. Angkat tangan Pak Naseh. Itu ada Pak Ari ya. Lase ya. Pak Ari Lase ya. Welcome. Oh, iya. Oma Naseh. Wah, dia duduk di kursi kerajaan Arab, Pak. Nah, itu karena dia masih menghidupkan serigala yang itu tadi itu. Ya, Pak. Dia ingin ditata dia. Harusnya ditanah dia. Ya, tapi tidak apa-apa lah ya. Ini kan apa. Silakan, silakan. Bukan hanya pertanyaan, Bapak Ibu. Kalau Anda punya sesuatu yang Anda ingin sharingkan, tetap juga dalam konteks ini, silakan saja. Silakan saja. Bukan ingin berbagi, menyaksikan. Kasih Tuhan. Ya, baik Pak Pertarunan. Saya juga diberkati lewat firman Tuhan ini. Dan memang kita hidup dalam peperangan roh dan peperangan daging. Saya mau minta komentar Bapak aja berkaitan dengan solusi yang disampaikan oleh beberapa bangkutba atau teolog. Apakah mematikan serigala jahat itu terjadi pada waktu seorang dibaptis oleh roh kudus yang berhenti di situ? Itu pertanyaan pertama. Kedua, apakah mematikan serigala jahat itu itu berkaitan dengan satu persiwa bertemu di roh kudus tetapi untuk prosesnya kedepan. Untuk mematikan serigala jahat itu untuk proses panjang dan pekerjaan ke kudus. Itu beberapa pemikiran yang saya mau tanyakan Pak Gunnar, Pak Penetak Gunnar. Bagaimana tanggapan Pak Penetak Gunnar tentang beberapa pemikiran kami? Terima kasih Pak Gunnar. Ya, ini biasa kalau teolog itu pertanyaannya juga begitu ya. Oke, ini teolog dari John Weasley yang menanyakan itu tadi ya. Bapak Ibu, ini mungkin cadatan juga untuk Pak Iger ya. Mungkin sekali waktu kita juga membahas hal-hal yang berkaitan dengan teologi sini ya. Tetapi saya kasih sangat simpel. saya kalau boleh istilah kita ini sebetulnya melakukan pertobatan yang pertama yaitu kita terima Isu Kristus itu area-nya adalah area justifikasi. Jadi pada saat itu kita dibenarkan sekali untuk seterusnya. Dibenarkannya. Tetapi hari berikutnya kita tidak bisa hanya menggunakan justification saja. kita masuk ke dalam area yang kedua yaitu yang tadi proses mematikan semua yang macam-macam tadi yaitu yang namanya adalah proses sanctification. Makanya ada teolog mengatakan kita masuk term yang namanya progressive sanctification. Jadi kita terus-menerus terus-menerusnya bukan terus-menerus semakin kalah terus-menerus semakin menang semakin menang. Kemenangan kita mengatasi yang namanya keserakaan saya percaya tidak bisa kita dapatkan pada saat kita mendapat anugerah justifikasi. Karena ini satu proses. Makanya ada orang Pak Benete Karjel mengatakan kita bertobat menerima Kristus secara pribadi cukup satu kali tetapi setiap hari kita harus ada pertobatan terus-menerus gitu ya. Pertobatan itu tidak hanya diartikan saya bertobat untuk tidak mencuri lagi. Memang itu ya. Tetapi kebalikannya kita juga harus terus-menelakukan kebaikannya. Tidak mungkin Bapak Ibu kita hanya mematikan serigala jahat dan sementara itu kita tidak menghidupkan serigala yang baik. Tidak bisa. Ini dua hal ini misalnya oke saya tahun ini hanya khusus Pak hanya khusus mau mematikan yang jahat saja yang baik biar saja dulu. Tidak bisa. Karena cara mematikan yang jahat tadi dengan cara menghidupkan yang baik. Nah ini ada dua hal yang istilahnya kalau timbangan kalau kamu mematikan ini caranya menaikkan yang ini. Misalnya gini tidak bisa kita menjadi orang yang begitu ramah pada saat yang bersamaan kita menjadi pemarah. Jadi tidak bisa. Tidak bisa. Kalau Anda peramah caranya kurangilah sedikit-sedikit. Maka saya setuju tadi Bapak Ibu bicara apakah namanya itu baktisan roh kudus atau namanya apa dan sebagainya karena firman Tuhan juga berperan di dalam proses penyucian kita ini. Jadi saya setuju tapi istilah apa yang kita gunakan saya welcome saja. Tetapi intinya adalah proses untuk menjadi sempurna itu bukan satu hari bukan dua hari bukan tiga hari makanya saya paling tidak suka maaf kalau Anda mengalami ini saya paling tidak suka kalau orang bertobat hari ini terus kemudian seakan-akan dia sudah ke surga seakan-akan dia lebih cuci tidak semuanya saya malah takut orang yang demikian saya lebih suka orang yang bertobat hari ini kemudian dia masih struggle di dalam menjalani proses penyucian proses ketiwasaan itu gitu ya nah ini yang saya menjadi apa menjadi background saya ya mari kita terus-menerus ya mematikan yang tadi serigala jahat tentunya apa tadi kan saya bilang mengandalkan roh kudus tadi yang di akhir tadi ya mengandalkan puasa firman Tuhan mengandalkan penyertaan Tuhan ya terus-menerus terus-menerus bisa bayangkan tidak bahwa semua orang ya di dunia ini siapapun mereka tidak ada yang imun terhadap serigala jahat itu ya tidak ada yang imun gitu ya ya maka marilah kita terus-menerus mengandalkan puasa Tuhan tadi sudah saya singgung kita ini sebenarnya cukup lemah untuk mengalahkan serigala jahat itu tetapi bagaimana kita bisa mengalahkan ya itu roh kudus yang ada dalam diri kita apakah tadi Pak Menekar saya mengatakan apapun namanya saya tidak mempersooran itu ya kita masih ada senjata alam kita ada roh kudus kita ada Yesus sendiri yang berkata ketahui lah aku menyertai kamu senantiasa kita juga dengar Yesus yang berkata segala kuasa baik di surga maupun di umi telah berikan kepadaku jadi kita ada 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 apa yang membuat kita pasti bisa menang terima kasih Pak Medetakarisha tapi itu menjadi catat kita kali waktu kita akan bisa membahas itu secara terima kasih banyak Pak Medetakunar artinya Pak Steven bisa secepatnya pergi ke arah Pak masuk di teologi EWS yang menian walaupun santifikasi yang ajak saya Pak Steven oh iya kalau Pak Gunar ajak saya pasti saya ajak Pak Karisha ya baik mungkin ada lagi mungkin ada yang ingin bertanya juga Pak Gunar mungkin tadi kan dua serigala yang di dalam tubuh kita di luar sana kan juga banyak serigala Pak yang bisa menerekam kita bagaimana ini bagus saya setuju itu COVID-19 ini kan sepertinya juga serigala ini bagi semua orang takut saya setuju saya setuju Pak tadi kita hanya bicara di dalam diri kita yang jangan lupa semua orang termasuk anak kecil cucunya kakek indian tadi juga memiliki jadi serigala ini sudah ada sejak kita masih kecil sudah ada keinginan untuk jahat keinginan untuk baik itu selalu ada dan Rasul Paulus pun juga struggle untuk itu di luar bagaimana Pak Igras saya sama saja di luar juga ada dua serigala serigala yang jahat dan serigala yang baik sekarang mana yang kita pakai ini saya senang mengingatkan kita di dalam topik yang pertama kali di dalam musibah pun ada berkah jadi sebetulnya ada musibah ada serigala yang namanya musibah tapi juga ada serigala yang namanya berkah ada serigala yang namanya kalamati atau peneritaan dan sebagainya tapi juga ada serigala yang namanya opportunity makanya ada orang bijak yang katakan every kalamati selalu ada possibility jadi setiap ada musibah apapun juga jangan lupa pasti ada kesempatan nah ini yang harus kita bangun karena kalau tidak begitu seakan-akan hanya serigala yang jahat saja yang kita hadapi tidak di dalam diri kita ada dua serigala di luar kita juga ada serigala dan jangan lupa ya waktu kita menghadapi dunia luar Tuhan juga kasih kepada kita satu kekuasa untuk sanggup mengalahkan COVID-nya saya jujur COVID-nya memang menjadi serigala bagi kita tapi jangan lupa ya justru melalui COVID-19 ini begitu banyak luar biasa orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa ya jadi itu terima kasih Pak Higri ya baik masih ada yang ingin bertanya jadi Pak Pendeta Gunar halo ya Pak ya jadi karena COVID-19 juga Bapak katakan merupakan serigala harus kita kalahkan itu sebabnya saya saya biarpun masih COVID- ini siap mau pergi ke Sumba untuk pelayanan jadi mohon hubungan doa Bapak terima kasih itu luar biasa ya itu kesempatan ya ya kita sudah masuk waktu 19 plus kita bisa dalam pertanyaan jangan lupa minggu depan setiap Jumat kita akan bertemu lagi di acara yang sama New Normal Inspirasi dengan topik yang berbeda silahkan Bapak Ibu yang masih bertanya kalau tidak ada kita mau masuk sesi yang terakhir yaitu bagi-bagi aja mantap malam hari ini ada 3 pemenang masing-masing dapatkan pulsa 100 ribu keren ini pulsa untuk pergi ke Sumba ini tapi silahkan jawab pertanyaannya bisa jawab akan berdapat pertanyaan pertama gampang kalau di gereja ada ada tikus yang bisa beratang 5 ekor dalam 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 nambunan berapa jumlah tikusnya luarannya gak terdengaran Pak kalau di gereja ada tikus yang bisa beranak 5 ekor dalam sebulan dalam 6 bulan kira-kira jumlah tikusnya ada berapa ya ya 30 30 tidak ada 30 35 35 35 5 ekor salah 5 persis ini juga penginjilan ini cari jiwa ini iya berus gereja ada tikus yang beranak ini berapa gereja itu berarti masa ada tikus 5 ini rancang ini rancang itu gerejanya otot sekali kalau beranak itu tikus karena masa COVID gerejanya gak dipakai gereja ada tikus anak 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 5 ekor salah 5 ekor nanti silahkan dihitung menggunakan geret ukur jadi satu beranak 5 dalam sebulan bulan kedua itu 5 lalu bulan ketiga maka dia akan menjadi 125 karena bulan ketiga 5 ekor masing-masing melahirkan 5 itu kan berarti 15.625 saya kira yang lain tidak beranak lagi cuma yang 5 ini saja itu namanya multiplikasi itu pemuritan multiplikasi betul bagus ini ini pertanyaan yang saya mau pakai di pemuritan ini oke itu gak ada tikus petina gimana mau beranak betul betul itu juga taritanya oke pertanyaan kedua ada seorang nenek pergi menuju gudang tua tidak ada lampu dan listrik listriknya mati tapi nenek itu menemukan goreng api yang tinggal satu batang dan disitu ada kertas kayu triplek dan potongan kain akan tebal mana yang akan dinyalakan oleh nenek terlebih dahulu kertas 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 basah tidak bisa ya potongan kain tebal kertas basah kertas basah kertas basah kertas basah kertas basah kertas basah lagi-lagi pulsanya siapa tadi yang jawab Pak Rahmat bisa bantu saya ya oke 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 saya saya ARI oke baik siapa yang bisa menceritakan gambar ini ini cerita tentang apa perang hehehe 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 ini pengamatannya harus kuat Pak Risa Pak Risa ini ini peristiwa penyalipan Yesus ya Bu Adri ini peristiwa penyalipan Yesus di Bukit Golgota betul ada salib penyalipan kelahiran kelahiran Yesus itu ada domba ada yang apa ada binatang yang datang menyembah ada yang di bawah itu yang di bawah itu yang di bawah itu yang di bawah itu ada ada bayi Yesus apa yang jawab tadi yang di bawah jengkot itu ada Yesus di lahirkan terus ada salib di Golgota iya oke pertanyaan berikut langsung saja ini sedihkan salah satu titik-titik yang bisa jawab apa ini apa ini yang pernah ikut yang pernah ikut pramuka yang pernah ikut pramuka masih tahu waduh tulis yang sandi nih sandi ya benda-benda yang ada di akitab ya apa benda-benda salah benda ya tabut tabut perjanjian tabut perjanjian betul ya betul itu itu sebutkan salah satu benda yang ada di ala kitab adalah tabut perjanjian waduh pulsa seratus ya buat bagi sumbah ya itu bagi-bagi dua Bu Pak Stephen untuk komersi iya boleh juga kita bercanda bercanda harus bercanda supaya kita semua awes mudah ya karena karena pulsanya sudah habis 3 sudah 3 pemenang tadi tetapi pertanyaannya masih ada silahkan jawab nanti Pak Bunar tambah lagi pulsa itu Pak Sis saya pamit dulu Pak Sis ya iya baik iya makasih banyak Pak Bunar teman-teman sampai jumpa besok ya Pak iya iya Pak iya Pak sebutkan salah satu apa ini sebutkan dari ayat ya se ayat salah satu ayat 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 p perjanjian baru perjanjian baru pb iya perjanjian baru sebutkan salah satu ayat yang perjanjian baru iya 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 rumah tiga itu putih ya iya masih yusuf 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 anak Daud anak Abraham cuma sayang sudah gak ada hadiahnya pulsa iya iya bonus ini cepat oke itu kuncinya Pak kata kunci ya iya se sebut sebut sebutkan 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 Yohani sumpah mati tujuh titik mu jizat mu jizat mu jizat îng air menjadi anggur air menjadi anggur air menjadi anggur air menjadi anggur terakhir terakhir Waduh Menyebutkan ciptaan Tuhan pada Apa itu? Ya, santanya apa? Menciptakan manusia Menyebutkan ciptaan Tuhan pada hari ke-6 Laki-laki dan perempuan Laki-laki dan perempuan Gambarnya menurut gambar alam Gambarnya Menurut gambarnya Gambar alam kita kena dia laki-laki dan perempuan Pertanyaan terakhir Kejadian Pecahkan kodenya lalu jawab pertanyaannya Itu dari kejadian part 8 Jawabannya Kain dan Habel Kain dan Habel Padang Kain memukul Habel Adiknya Pertanyaannya Pecahkan dulu jawabannya Oke Ayo Kak Dorkas Ayo Kak Juli Ayo, ayo Kak Juli Biasa guru-guru sekolah minggu ini Ayo Kak Dorkas Ayo Kak Dorkas Dosa 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 Kiri hati Bukan Membunuh Kiri hati Kiri hati Terima kasih Membunuh Membunuh Terima kasih Stephen akan tutup di dalam doa Acara kita hari ini Tetapi sebelumnya mari kita Kujikan Biar sama-sama Biar bersara Biar bersara Biar bersara Dalam Dosa Ajaib 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 Turing Passis Mari kita bersatu dalam doa Tuhan Allah Bapak kami di sorga terpujilah nama-Mu ya Tuhan Kami sungguh bersyukur pada malam ini bersama dengan hamba-hambamu yang ada dalam jum ini Terutama hambamu Bapak Pendeta Gunar yang telah Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan kami semua diberkati Dan dikuatkan, ditegukan dan biarlah roh kudus akan menolong kami Untuk mematikan serigala-serigala yang jahat yang ada di dalam pribadi kami masing-masing Dan Tuhan akan terus memakai kami menjadi hamba-hambamu yang dapat melayani Tuhan di tempat kami masing-masing Terima kasih Tuhan memberkati kami semua yang telah ambil bagian mengikuti acara ini Bentar kami akan berpisah Yalah Tuhan tetap menjaga, melindungi dan memberkati kami Dalam kehidupan kami masing-masing Terlebih dalam pelayanan kami Terima kasih Tuhan Yesus Dalam namamu kami telah berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Terima kasih Terima kasih Hai Hai